Saudara, seperti yang saya katakan tadi, sekarang kita berada di musholah, di depan, di komplek, di sate si Doroso, sekarang kapur, di dekat rumah, dia berlirat, kapur berlirat. Saya meneruskan perihal kekhalifahan, dan kekhalifahan itu yang menghancurkan jutaan umat manusia, dan membahayakan penerusnya, sehingga Allah sendiri melakukan suatu perbaikan dengan cara-cara Allah. Misalnya kekhalifahan Namrud, di mana Nabi Ibrahim pernah berurusan, dan Allah sendiri menolong Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, karena beliau di dakwa meruntukkan berhala dari seman kaum Namrud itu. Dan hal itu terulang-ulang-ulang beberapa kaum sampai Fir'aun. Jadi, banyak manusia-manusia yang lahir ke dunia. Mungkin asal mulanya, mereka sudah, hati nuranginya sudah mengetahui ada Allah SWT. Tetapi ketika ada inspirasi untuk melakukan suatu penyembahan, mereka menunda, ah, mungkin tidak perlu, mungkin terlalu, dan mempertimbangkan dengan akalmu. Sehingga, inspirasi yang sesungguhnya datang dari Allah, itu diabaikan. Sehingga mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak mengukur dirinya sendiri. Dalam arti kata, mengukur dirinya sendiri. Jika matahari, matahari itu mampu sepanjang abad untuk tetap menerani manusia. Baik di waktu siang maupun di waktu malam. Di siang hari, matahari berada di atas kita. Di malam hari, cahaya rembulan dan planet-planet itu memantulkan cahayanya. Jadi, dunia ini masih dikerangi juga oleh matahari. Tetapi manusia tidak mungkin. Manusia itu tidak mungkin bertindak seperti matahari. Siang berjaga dan malam bermanfaat. Sebab Allah sendiri sudah mengetahui kurannya. Sehingga manusia hanya dipekerjakan pada waktu siang hari untuk mencari nafkah, malam hari untuk beristirahat. Dan Fir'aun itulah yang melebih batas. Pada waktu dia merasa berjaga, seharusnya menyembah, malah minta disembah. Pada waktu dia tidur, menyuruh para tukang-tukang sihirnya. Untuk mewakili urusan Fir'aun. Hal kejaliman kepada umat manusia yang tidak tahu kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tidak mengukur dirinya sendiri bahwa dia itu lahir hanya nafas dan tangisnya saja. Dia lahir tidak memiliki apa pun dirinya. Sehingga dia merasa bahwa dia itu, Fir'aun itu perasanya seolah-olah tidak ada yang memiliki dunia ini selain dia yang melihat, mendengar dan merasakan apa yang ada di dunia ini. Hal itu ditambah godaan-godaan iblis yang menguasai dan memberinya kekuatan-kekuatan. Bahkan iblisnya menjelma menjadi manusia-manusia. Mampu mengawal dia hingga pada waktu itu manusia yang belum menyembah Allah. Takluk dan jadilah kerajaan Fir'aun. Dan ketika Allah mengetahui yang demikian, yaitu senyata Nabi Musa untuk mentobatkan ternyata Fir'aun bahkan berusaha membunuh. Dan akhirnya Fir'aun sendiri kendalam di dasar laut. Demikian kira-kira pemerintahan Fir'aun adalah juga kekalifahan. Yang memerintah umat bumi, tetapi tidak sesuai dengan jalan Allah. Maka kemudian turun Nabi-Nabi-Nabi hingga Nabi Muhammad sendiri diutus menselatkan manusia dan diberinya wahi yang kemudian diperkenal dengan Al-Quran. Jadi, demikianlah Allah itu berhubungan dengan manusia. Mengetuk supaya manusia berhubungan dengan Allah. Supaya manusia itu membentuk karakternya sesuai dengan petunjuk Nabi yang diutusnya, Rasul yang diutusnya. Dan kita ketahui bahwa hasil daripada Rasul dari Nabi Muhammad sendiri banyak yang bermanfaat dan selama ini menjadi sangat manfaat bagi umat manusia. Nah, apakah hal itu bukan berarti pemerintahan Fir'aun sudah selesai? Belum. Fir'aun dan para pengikutnya yang digoda iblis, diberinya ilmu-ilmu iblis, akhirnya mati penasaran. Dia mencari para guru-gurunya dan syaitan, syaitan yang takut diikuti oleh arwah Fir'aun, menipu Fir'aun. Tapi menipunya agak benar. Hai Fir'aun, sholatlah. Jika engkau merasa bahwa engkau adalah Tuhan, engkau ikutilah Nabi Muhammad. Shololahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syaitan itu menipu demikian. Hai Fir'aun, jika engkau merasa engkau adalah Tuhan, bersolawatlah sepanjang hari. Supaya engkau memperoleh kekuatan baru dari orang yang engkau sholawati, yaitu Nabi Muhammad. Maka Fir'aun pun menurut. Mereka dan Fir'aun dan pengikutnya menurut, sehingga mereka melakukan aktivitas yang disitu. Hanya melakukan sunnah Rasulullah. Yaitu sholawat saja tanpa melakukan sholat lagi. Sebab mereka sudah tahu bahwa mereka adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan memberi ampunan dan tidak akan memberinya surga. Surga sendiri didengar oleh Fir'aun dari para tetangganya, dari para manusia di dunia ini yang di zaman berikutnya yang dia lihat melakukan ibadah. Dan para ustaz, para guru-guru agama, para alim ulama mengatakan adanya surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang taat dan meninggalkan dosa. Fir'aun tahu adanya surga dan Fir'aun serta pengikutnya tahu bahwa mereka tidak mungkin akan menikmati surga itu seperti apa. Maka, jika Fir'aun dan pengikutnya itu berkumpul, bersolawat sambil menang, mengingat nasibnya yang tidak akan merasakan hal itu. Tetapi mereka masih punya pengharapan bahwa sholawatnya itulah yang akan mengantar mereka kepada orang yang disolawati yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan menjadi pengikutnya di belakang. Mereka merasa bahwa mereka akan bersama-sama di dalam surga itu. Maka di dunia ini, ciri-ciri dari pengajaran Fir'aunisme adalah mengikut Rasul dan Nabi, tapi melupakan Allah sebagai pengutus para Nabi dan Rasul itu. Dan di dunia ini, anda bisa melihat banyak aktivitas demikian. Dan mereka itu pembenci manusia sangat iri kepada masa depan manusia yang menuju jalan langsung, yang memiliki jalan langsung kepada Allah SWT. Walaupun mereka mengetahui hal Allah adalah dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, ketaatan kepada Islam, ketaatan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka manusia-manusia itu sering disiksa dengan berbagai sihir-sihir, santet, magic, dan sebagainya yang kita kenal dengan nama kalimait atau kalimuji. Banyak lagi para pengaduk Fir'aun dan Fir'aun sendiri jika menjelma menjadi manusia demikian, memasang iblis di dalam pintu-pintu, di dalam dendela. Dan nanti jika ada tamu yang berkunjung, mereka menjadi manusia umum, akan segera bermeditasi kepada iblis-iblis itu, mempersilahkan para iblis itu memangsanya. Dan sehingga para tetamu itu memiliki masalah. Dan hal itu pasti sering anda ketahui, baik dari berita, dari mulut ke mulut, surat kabar, maupun dari beluh itu. Nah, dampak daripada keberadaan Fir'aun dan peningkutnya yang juga menyebarkan anggota, hingga mereka tetap berikhtiar menguasai manusia lain itu, supaya mendaati jalan hidup mereka dengan tujuan supaya manusia itu berada di belakang mereka, dan akan menjadi masyid surga bersama Nabi Muhammad. Bukan dari karunia Allah. Sehingga hal rezeki, hal kesehatan, hal kebahagiaan, kekaya rayaan, dan sebagainya di dunia ini sangat sulit. Kecapai oleh manusia-manusia umum. Sebab mereka selalu dijagal oleh ikhtiar dan usaha para Fir'aun dan peningkutnya yang menjelma menjadi manusia yang kita sebut sebagai kalimai dan kalimuji. Misalnya, seseorang berprestasi, maka prestasinya itu tidak diakui oleh mereka, tapi akan diakui sebagai prestasi anggota mereka. Sehingga, orang itu tidak akan memperoleh apa-apa dari prestasinya. Dan hal itu meluas menjadi suatu peradaban baru, yaitu peradaban di mana para kalimuji dan kalimayit atau Fir'aun dan peningkutnya bersahabat dengan para raja-raja yang melupakan Allah. Raja-raja yang pada penampilannya mungkin beragama, tapi pada kenyataannya mereka menyembah, bermeditasi, dan memiliki pemeliharaan berupa pusaka-pusaka yang semuanya dari iblis. Dan Fir'aun pengikutnya sangat support dan membantu mereka melakukan apa saja untuk memenangkan para raja-raja dan rakyatnya yang sama-sama bobrok. Maka, boleh dibilang, para manusia kafir yang membentuk politik, kekuasaan, hingga membentuk sebuah pemerintahan, lebih mudah menang di dunia ini karena mereka di dalam melakukan penyerangan, sudah memperoleh bantuan dari kalimayit dan kalimuji atau Fir'aun dan pengikutnya yang sudah berada di dalam agama-agama manusia, di dalam agama Islam dan agama-agama yang menyembah Allah, tetapi mereka hanya melakukan tindakan shawawat dan pemujian kepada Nabi saja. Dan sewaktu-waktu berkhianat kepada manusia yang sedang hablumin Allah atau berhubungan dengan Allah dengan ibadah yang diambil mereka. Yang dari Nasrani, tentu mereka menyembah Allah dengan pujiannya dan mempelajari firmannya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak berbicara kotor, membantu yang miskin, juga hidupnya bersih, semua disensor dengan pengetahuan supaya bakteri-bakteri tidak ada. Itu kaum Nasrani yang sesungguhnya. Kalau Nasrani yang dikelola oleh kalimuji dan kalimayit, beda lagi. Sudah tidak ada kebenaran di dalamnya, hanya ada aktivitas kamuflase, kemunafikan. Ramai-ramai datang melakukan upacara, tapi perbuatannya tetap saja kepada perbuatan Fir'aun. Minta ditaati, dan harus ditaati, harus berkuasa, harus memiliki harta, dan harus menjadi penguasa atas orang lain semenang. Dan hal ini yang harus kita tanggulani. Saat ini, banyak sekali kemunafikan-kemunafikan yang ada di dalam peribadatan dan kemasyarakatan maupun di dalam profesional, ke profesionalisme, di dalam bidang profesi masing-masing. Dalam arti kata menarik, seorang penonton, dia seorang fans dari suatu artis, film, musik, dan sebagainya. Dan dia tidak akan punya kesukaan lain selain menonton. Karena dia tahu bahwa sebagai artis, sebagai musik, dan sebagainya adalah sangat sulit. Tetapi, pada saat ada gerakan yang menghasut mereka, jadilah. Kamu artis, walaupun kamu tidak bisa apa-apa, tulis namamu sebagai artis. Supaya, orang lain yang artis sungguh-sungguh itu hilang rejekinya. Maka mereka berame-rame, orang-orang jahil itu, belakang artis, belakang bintang film, belakang penulis, dan sebagainya, ternyata mereka hanya mencari uang dari job, dari order yang diterima oleh mereka atas dasar iklan atau deklarasi-deklarasi. Tentunya, dengan adanya deklarasi itu, orang mengira bahwa mereka itu sungguh-sungguh bahwa itu artis benar-benar atau kaum musisi benar.